Intro Wawawa yang suka menyanyikan lagu orang lain, sekarang kuduh hati-hati ya. Yang pastinya untuk kepentingan komersil kalau menyanyikan lagu karya orang lain hanya untuk keperluan mandi tetap aman kok tenang saja. Ayo kita simak ini hanya merupakan ringkasan belum mencakup semua aspek dalam hak cipta lagu. Sila baca artikel penyerta infografik ini rujukan Uno. 28 tahun 2014 tentang hak cipta. Hak eksklusif muncul secara otomatis setelah lagu dapat didengar orang lain tidak harus direkam. Pasal 1 Angka 1 dan Angka 11 Uhu Hak Cipta Dari lagu ciptaannya, pencipta memiliki hak ekonomi hak eksklusif untuk mendapatkan manfaat ekonomi. Pasal 8 Uhu Hak Cipta Hak eksklusif hak yang hanya diperuntukkan pencipta. Menyanyikan lagu karya orang lain harus minta izin. Ancaman hukuman jika tak meminta izin untuk kepentingan komersial. Penjara maksimum 4 tahun. Denda maksimum 1 miliar rupiah. Tindakan tersebut melanggar hak ekonomi pencipta atau pemegang hak cipta pasal 113 Uhu Hak Cipta. Kalau pengi MN, secara teoritis melanggar hukum menyanyikan lagu tanpa izin pencipta untuk cari duit. Tapi pencipta tak mempersoalkan. Oh, adakah lagu yang tak perlu dimintakan izin? Ada lagu yang perlindungan hak ciptanya sudah habis. Perlindungan berlangsung semasa pencipta masih hidup hingga 70 tahun setelah dia wafat. Asal 58 ayat 1 Uhu Hak Cipta Jadi, bagaimana menurut Anda?